Pemirsa kita terhubung dengan Faris Daufal yang akan menceritakan lebih lengkap tentang harga-harga bahan pokok yang naik. Selamat siang Faris, bagaimana pantauan Anda dari Pasar Rawamangun? Selamat siang Hijul dan juga Pemirsa. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap bagaimana pantauan harga bahan pokok terkini di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, tempat saya mengabarkan. Saya informasikan dulu, saya gambarkan dulu bagaimana suasana para pedagang di sini yang mengeluhkan. Baik dari mulai pedagang sayur, pedagang daging, dan juga pedagang bahan-bahan pokok lainnya. Mereka mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok dari awal tahun 2024 hingga memasuki awal bulan Ramadan dan juga hingga hari ini. Salah satunya tak lain dan tak bukan yang sedang jadi perbincangan juga, naiknya harga daging sapi premium khususnya, yang sering dibeli oleh masyarakat, ini saat ini mencapai 140-150 ribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya harganya hanya di kisaran 120 ribu rupiah per kilogramnya. Memang hijul dan pemirsa antara naiknya harga bahan pokok dengan masuknya bulan suci Ramadan tidak memiliki hubungan yang baik sedari dulu. Karena memang dari tahun ke tahun harga selalu naik, terutama saat menjelang bulan suci Ramadan. Untuk mentahui pastinya kita akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Zainuddin, selaku penjual daging sapi yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat siang, Pak Zainuddin. Iya, selamat siang. Pak Zainuddin, dapat Anda jelaskan kepada pemirsa TV One bagaimana harga daging terkini dan juga ketersediaan stoknya? Untuk saat ini daging yang premium buat rendang semur itu ada di antara 140 ribu sampai 150 ribu rupiah. Itu kenaikannya sebelum 3 hari sebelum puasa ya. Sebelumnya antara 125 sampai 130. Untuk ketersediaan stoknya Pak? Untuk stok sementara ini sih masih aman, cuman untuk dijagal ada yang sebagian kosong tapi sekarang sudah datang. Dari hasil perbincangan kita tadi Pak, Bapak menjelaskan ini bahkan bukannya profit malah defisit pemasukannya. Bisa dijelaskan itu Pak, apa penyebabnya atau faktornya Pak? Kita harga jual nggak bisa naik tinggi ya, cuman harga 140 ribu. Tapi kita beli sapi sudah tiga kali naik, tiga kali naik gitu keter sapi hidupnya. Ya otomatis kita harga jual tetap segitu tapi kita belanja sapi sudah. Baik, terima kasih Faris Noval mengambarkan langsung dari Pasar Rao Mangun, Jakarta Timur.